Benarkah Yesus adalah Tuhan? Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, apa kabar? Saya berdoa Saudara semua dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah, hari ini Saudaraku kita akan bahas pernyataan yang tadi, Saudaraku. Pernyataan yang tadi atau tuduhan yang tadi seringkali disampaikan oleh Saudara-saudara kita Muslim untuk menyerang iman Kristen kita, Saudaraku. Ya, berulang kali mereka bertanya, mempertanyakan ke Tuhan dan Yesus, apakah benar Yesus itu Tuhan? Jika Yesus itu benar adalah Tuhan, mana ayatnya yang menyatakan, Akulah Tuhan, sembahlah aku. Nah, berikut ini kita lihat klipnya, Saudaraku. Nah, Nah, video yang barusan kita lihat itu adalah pernyataan atau sebuah video dari seorang pendebat muslim yang begitu disegani, yang sangat mungkin terkenal di seluruh dunia, namanya Zakir Naik. Beberapa tahun yang lalu, Dr. Zakir Naik ini pernah datang ke Indonesia. Nah, pernyataan ini adalah pernyataan yang disampaikannya dan terus digunakan juga oleh orang-orang muslim yang lain kemudian untuk menyerang iman Kristen, saudaraku. Jika Yesus adalah Tuhan, mana ayatnya yang menyatakan bahwa akulah Tuhan, sembahlah aku. Nah, pernyataan ini saudaraku akan saya counter, akan saya jawab dalam beberapa hal. Yang pertama, langsung saja saudaraku, yang pertama saudaraku, menurut saya ini adalah pernyataan yang aneh. Pernyataan yang konyol, pernyataan yang absurd. Kenapa? Parameter Tuhan itu saya percaya bukan hanya dari klaim ini, saudaraku. Ya, kriteria Tuhan bukan dari pernyataan pribadinya mengatakan bahwa akulah Tuhan, sembahlah aku. Apakah sebuah pribadi itu bisa dianggap Tuhan ketika dia mengatakan hal itu? Kalau menurut saya, ini adalah sesuatu yang aneh, saudaraku. Maksud saya begini, kalau saya berkata, saya adalah Tuhan, sembahlah saya, apakah saya adalah Tuhan? Apakah otomatis waktu saya berkata demikian, saya adalah Tuhan? Apakah saudara percaya, saya adalah Tuhan, kalau saya berkata begitu, saya adalah Tuhan, sembahlah saya. Apakah saudara percaya? Saya yakin 100% saudara tidak akan percaya bahwa saya adalah Tuhan. Karena memang bukan itu parameternya Tuhan, bukan itu kriteria Tuhan, saudara. Ya, sama halnya jika saudara klaim diri Anda, saya adalah Tuhan, sembahlah saya, saya pun tidak akan mempercayainya. Karena kriteria Tuhan itu bukan demikian. Kita bisa mengetahui Tuhan dari apa, saudaraku? Dari banyak hal. Yang pertama mungkin kita bisa lihat dari kemahakuasaannya, dari kuasanya, saudaraku. Yang kedua kita bisa lihat dari kasihnya, karena dia mahakasi. Yang ketiga kita bisa lihat dari karakternya, kita bisa lihat dari eksistensinya. Dia tak berawal dan tak berakhir, dia alfa dan omega, saudaraku. Dan dari apa lagi, pengajaran-pengajarannya, dari firman-firmannya, tentu kita bisa lihat, kita bisa mengetahui, kita bisa mencarna, oh iya pengajarannya benar, pengajarannya benar. Saudaraku, pengajarannya ini membawa orang pada sesuatu yang lebih baik. Tentu kita bisa lihat dari hal itu, saudaraku. Jadi bukan dari pernyataan sepihak, klaim sepihak, akulah Tuhan dan sembahlah. Taukah saudara, bahwa ada satu pribadi yang tertulis di dalam Alkitab, yang pernah minta disembah. Ya, pribadi itu adalah Iblis. Apakah ketika Iblis berkata, sembahlah aku, dia otomatis jadi Tuhan? Tentu, enggak, saudara. Iblis, ya Iblis. Dia mencerat manusia dalam dosa. Jadi, pernyataan ini, sekali lagi saya katakan ini adalah pernyataan yang salah, pernyataan yang absurd menurut saya, saudaraku. Oke, itu yang pertama, saudaraku. Yang kedua, kalau ditanya di mana ke ayatnya, Yesus berkata, akulah Tuhan ada. Yohanes 13, ayat 13. Disitu dikatakan bahwa, Engkau mengatakan aku guru dan Tuhan, dan benar katamu. Akulah guru dan Tuhan. Di Yohanes 13, ayat 13, Tuhan Yesus menyatakan dirinya adalah Tuhan. Dan itu secara eksplisit, Yesus menyatakan dirinya adalah Tuhan. Memang seringkali kemudian ayat ini kembali dibantah sama pendebat-pendebat teman-teman kita muslim yang berkata bahwa, Oh, bukan. Itu artinya bukan Tuhan, tapi Tuhan. Tapi kalau kita baca dari konteks ayatnya, kita tahu itu adalah pernyataan Yesus sebagai Tuhan. Nah, memang dalam perjanjian lama, di dalam Septuaginta, Septuaginta itu apa? Septuaginta itu? Septuaginta itu adalah perjanjian lama yang ditulis kembali, dialih bahasakan ke dalam bahasa Yunani. Itu Septuaginta. Nah, dalam bahasa Ibrani, kata Tuhan itu ada Elohim. Elohim itu kemudian ditranslate dalam Septuaginta menjadi kurios atau kirios. Jadi, memang benar. Bahwa Yesus adalah bukan cuma guru, bukan cuma Tuhan, tapi dia adalah Tuhan. Oke. Itu ayat yang menyatakan Yesus, Yesus menyatakan dirinya secara eksplisit. Tetapi, ayat yang secara implisit, yang secara tidak langsung Yesus menyatakan dirinya adalah Tuhan, itu berulang kali ditulis dalam Injil, saudaraku. Sebut saja. Saya akan sebutkan beberapa, saudaraku ya. Yohanes pasal 1, ayat 1, dan ayat 14. Pada mulanya adalah Firman, Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan Firman itu adalah Allah. Dan kemudian Firman itu menjadi manusia, yang kita tahu namanya Yesus. Saudaraku, implikasinya apa? Bahwa sang Firman itu adalah Allah, dan sang Firman menjelma jadi manusia. Implikasinya adalah, manusia itu adalah Allah yang menjelma. Itu secara implisit, saudaraku. Ayat yang lain, Yesus pernah berkata, aku dan Bapak adalah satu. Saudaraku, kalau saudara tahu, setelah Yesus mengatakan hal itu, Yesus mau dirajak. Kenapa? Karena orang Yahudi percaya, bahwa Yesus sedang menyamakan dirinya, mengklaim dirinya adalah Tuhan, saudara. Nah, ini harus kita ketahui, dari memang latar belakang kebudayaan Ibrani, saudaraku, kebudayaan Yahudi. Kalau orang tidak tahu, saudaraku, maka akan berpikir, Yesus tidak pernah mengklaim dirinya adalah Tuhan. Tapi secara implisit, berulang kali, Yesus berkata, aku dan Bapak adalah satu. Dan kemudian, saudaraku, waktu Yesus pernah berkata, sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Nah, saudaraku, Abraham itu hidup 2000 tahun sebelum Yesus. Masa hidupnya Abraham itu, apa namanya, Abraham hidup itu 2000 tahun sebelum Yesus ada, saudaraku. dan Yesus berkata sebelum Abraham aku sudah ada. Artinya, Yesus sedang mengklaim dirinya Alpha dan Omega. itu eksistensi Tuhan yang tadi saya sudah sampaikan, saudaraku. Dan, kalau saudara baca ayat itu, tidak lama dari Yesus menyampaikan hal itu, Yesus juga mau dirajam kembali, sudah mau dilempari orang dengan batu. Kenapa? Karena dia sedang mengklaim dirinya adalah Tuhan, secara implisit, saudaraku. Belum lagi, saudaraku, apa saja yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya. Atau apa saja yang kamu doakan dalam namaku, aku akan melakukannya. Terus, Yesus pernah berkata, anak manusia berkuasa untuk mengampuni. Itu eksistensi dari Tuhan, saudaraku. Secara implisit, berulang kali, Yesus menyatakan dirinya adalah Tuhan. Nah, itu saudaraku penjelasan dari saya. Dan, semoga itu boleh menguatkan saudara, membuat saudara lebih lagi mengerti, semakin yakin bahwa, Yesus adalah Tuhan, dan tak terbantahkan, saudaraku. Oke, that's all for today, and God bless you all. See you then.